Halo, sekarang saya berada di A.F.Rosterikat Untuk kali ini, kita melakukan studi lapangan Dan mahasiswa angkatan ke lima rumah kopi institut Jalan-jalan ke teman rumah Nah, disini kita akan melakukan pembelajaran Ini apa sih? Ini yang lima kopi institut Ini kropet Jadi kropet ini buatan jenis Sebelumnya A.F.Roster ini berada di Jalan Raya, Daerah Temanggung Disini kompleknya ada Luksal, ada di Kepil, di salon Cafe, dan distro, dan lain-lain Oke Kita akan melakukan roasting Dengan kopi Arab kita Kita akan memakai mesin roasting Profet Nah, di A.F.Roster ini Sebenarnya banyak ya Ada roastery buatan sendiri Yaitu merek pindah usaha Lalu, sekarang saya lagi di A.F.Coffee Shop Ini ada kopi shopnya Ada simonelli Apian Lalu ada roasting buatan sendiri Lalu disitu ada kropet Ini lagu roasting kropet Nostring kopi Nontak Suki Ini kopi Sindoro Ini stornya Oke, nanti kita akan sambung Lalu Kopi Shopnya Ini 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 Asosiasi Expor Kopi Indonesia Ini Tubanya Ini ini mesinnya sebenarnya api ya ini kalau ada laptop kursi ini sebeliling area ya ini barnya setelah kita keliling tadi ya bagian-bagian dalamnya AF roasteri sekarang kita akan melakukan roasting ya nah kebetulan ini kondisi masih tutup oke di mesin robot ini akan ada sistem digital yaitu sistem yang sudah otomatis kita bisa melihat tingkat pemanasan atau pembakarannya melalui monitor tidak seperti atasan ini airflow kontrolnya ya dari kopi kalau sudah suhu di atas 150 sampai kita tinggal masukkan pinnya ya dan kita pakai pin arah kita ke masuk kita masukkan dan dia akan melalui proses pemegarin proses pemegarin proses pemegarin pilot sampai developing nah untuk profil terus yang kita buat ini adalah medium jadi kita pastikan suhunya stabil dan juga nanti hasilnya pun medium rus dengan grafik disini kita bisa melakukan sistem start untuk monitoringnya sehingga kita akan tahu histori dari profil rus kita pun bisa tercatat kedalam monitor ini biasanya sih seperti artisan atau nah ini kita sudah melakukan proses untuk selesai ya kita buka door klubnya lalu kita keluarkan kopinya terus punya lalu kita calling pin ya supaya gas pada kopi itu hilang ya kita lakukan calling pin kurang lebih 15 nah untuk hasil kopinya ini yang membedakan antara mesin profil dengan mesin lainnya adalah rasanya nanti ya karena mesin kopinya itu bisa sampai ke inti kopinya sedangkan kalau mesin lainnya kadang dia masih belum sampai inti kopi waktu masih ada lemak disini dan memang untuk mesin profit ini harganya waktu beli 650 juta ya memang profit mahal dibandingkan mesin impor lainnya karena ini buatan Jerman jadi untuk warga antara 600-800 juta untuk kapasitas 5 kg ya 1 kg pun ada 5 kg 10-25 kg ada bisa cek di Google ya nah ini setelah ini kita akan proses lasting dengan cara sangat gemat mematikan mesin jadi untuk mengoperasikan mesin ini sangat mudah karena tombolnya pun enggak banyak ya jadi hanya ada tombol power ya gas burner panram lalu tombol calling pin air flow jadi sehingga mengoperasikan mesin ini lebih mudah dibandingkan mesin mesin yang analog nah terus dan juga bedanya mesin buatan impor ini juga termnya juga ya jadi termnya itu jadi term dalamnya itu biasanya tahan panas ya saya itu susah untuk nyari banyak di teman-teman Hai baik sampai disini rekan-rekan sampai ketemu di video berikutnya bye-bye hai hai